Halo teman-teman, kita ketemu lagi kali ini saya akan berbagi tutorial Snapseed yaitu aplikasi Android untuk edit foto aplikasi ini cukup ringan yaitu sekitar 26 atau 46 MB sekarang kita tidak perlu lagi mengedit foto di laptop kita karena sekarang aplikasi dari Android sudah berkembang pesat untuk editing foto tidak perlu berlama-lama mari kita buka aplikasinya di layar utama kita akan disuguhkan tampilan seperti ini kita pencet tombol plusnya kita pilih foto yang akan kita edit contohnya foto kucing ini aja foto kucing kita pilih foto kucing foto foto kucing ini saya ambil di pagi hari kita langsung disuguhkan dengan apa namanya filter disini kita pilih filter yang sesuai valid morning fine art dan masih banyak lagi saya pilih untuk menu selanjutnya kita bisa klik alat tombol alat di tombol alat tersedia banyak sekali menu yang bisa kita pakai menu yang pertama yaitu polis gambar polis gambar itu terkait dengan kecerahan kontrasat saturasi ambience highlight dan sebagainya yang biasanya saya pakai yaitu kecerahan jika foto yang saya ambil itu terlalu cerah maka akan saya sedikit gelapkan yang kedua kontras kontras dan sebagainya ini untuk menu pertama kalau sudah kita klik oke disini dia akan menyimpan jika kita tombol lama di tengah di foto maka kita maka kita akan melihat foto asli dan foto yang sudah kita edit nah ini perbedaannya yang kedua adalah detail detail yang bersama cuma ada dua menu disana ada struktur dan penajaman struktur itu umpamanya kita mengambil gambar ada lekukan-lekukan disana maka kita ambil struktur ini strukturnya dipertajam pokoknya ada apa namanya gerigi itu gerginya akan lebih tajam penajaman yaitu penajaman gambarnya jika sudah kita centang oke ada kurva disini gelap terang kita bisa edit sesuai kebutuhan kita yang ketiga yang ketiga keempat keseimbangan ini kesimpangan putih dan hitam menu nya ada suhu dan tin disana atau kita pilih salah satu kita bisa pilih seperti ini jika kita mau cancel kita klik tanda silang selanjutnya crop jika kita ingin crop mau kita crop segini tapi hati-hati file yang sudah kita crop foto yang sudah kita crop maka ukurannya juga akan ikut mengecil jadi teman-teman perlu perhatikan disana ukuran dasar dari fotonya berapa kalau kita inginkan tidak mempermasalahkan ukuran dari foto tersebut maka kita bisa melakukan cropping tetapi kalau kita menginginkan ukuran tertentu maka kita bisa menyesuaikan besar kecilnya yang kita crop maka itu akan berpengaruh terhadap ukuran oke kalau ini saya tidak ingin meng-crop biarkan ada putar untuk memutar fotonya untuk memutar atau membalikan ini untuk membalikan mirror untuk mirrornya dan selanjutnya ada perspektif 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 ini untuk kayak gini apa istilahnya ya memiringkan gambar memiringkan gambar dia akan yang pojok ini pokoknya pojok ini tadi ada hitamnya dia akan menyesuaikan pojok kanan atas ini menyesuaikan gambarnya jadi kita bisa menyesuaikan seperti apa nanti gambarnya aplikasi ini sangat bermanfaat dan sangat saya kira sangat mudah sekali kita gunakan jadi ini memang saya rekomendasikan untuk teman-teman yang mau edit foto di handphone tidak usah kita pindah di laptop lagi ini ada selektif ada lagi kuas kuas nanti jika ini ada terang gelap pencahayaan suhu saturasi jadi jika kita kuas nanti akan berbeda terus healing healing itu jika ada bagian-bagian yang mau kita hilangkan contoh aduh maaf ini gambar di pojok kanan ini ini akan saya hilangkan ini lah ini jadi healing tetapi perlu diperhatikan kalau mau menghiling kita harus zoom dulu kita zoom sampai dekat baru kita healing nah dia menghilangkan namanya kucingnya kita hilangkan nah tinggal satu kucingnya jadi cara kerja seperti itu ini tutorial yang yang singkat saja nggak usah nanti kalau teman-teman mau detail nanti bisa dipelajari lebih lanjut kita cancel dulu ada lagi HDR itu nanti dia akan mengatur tingkat kecerahan dan sebagainya tetapi kita bisa juga mengaturnya secara manual disini kita bisa mengaturnya saya kurang suka dengan HDR terlalu terang atau terlalu tajam karena nanti akan merusak gambar itu sendiri next ada glamour glow ini ada filter filter glamour ada lagi ini juga tone contrast dan sebagainya selanjutnya di kanannya ada drama ini juga filter filter drama ada lagi filter vintage nah ini filter vintage nah ini filter vintage rata-rata yang di bawah ini filter filter banyak filter yang tersedia disini terus retro look ini juga filter ada grang ini juga filter ini bisa dipindah kita fokusnya dimana ini efek-efek yang kayak film-film horror gitu-itu pakai ini saya pakai ini lagi hitam putih ini juga filter hitam putih Noir ini juga filter film ini kayak di film-film dramatik gitu film-film jadul itu pakai ini filternya potret ini nggak bisa karena nggak ada foto orangnya poso aja lensa blur ini lensa blur kalau efek bokehnya itu kita tinggal pilih seberapa besar dia efek bokehnya apapunnya saya fokus di kucing ini aja rentang blur ntar rentang blurnya saya besarkan coba nah oke terus transisi vintage 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 itu yang bagian pinggirnya ini saya lebatkan dulu biar kelihatan biar kelihatan kucingnya secara penuh oke saya klik oke lah yang aslinya seperti ini jadi seperti ini oke selanjutnya ini saya nggak pakai ini biasanya exposure exposure ganda dan sebagainya selanjutnya kita bisa beri teks disini ketik kedua kucing kesayangan oke nah kucing kesayangan kita kasih disini kita kecilkan aja sedikit kecil oke nanti untuk pilihannya banyak disini tinggal dipilih saja ini lainnya oh nah ini cocok ini kucing kesayangan wah sip kita oke selanjutnya ada pingkai nah ini kalau kita mau kasih pingkai pingkainnya pilihnya juga banyak aplikasi kecil tetapi menunya banyak sekali ya ini ini aplikasi kecil tetapi menunya banyak sekali mungkin itu dan yang paling sering yang saya pakai adalah oles gambar detail crop terus lens blur mungkin itu aja sama healing kadang kadang healing jadi itu menu menu yang sering saya pakai ini adalah aplikasi Snapseed aplikasi editing foto yang saya rekomendasikan untuk android anda bisa untuk kita cetak foto editing foto ataupun keperluan untuk shutterstock contributor sekian tutorial terkait dengan aplikasi Snapseed sampai ketemu di video-video selanjutnya see you next time selamat menikmati selamat menikmati